Selamat malam, shalom semuanya. Senang bisa ketemu kembali sebelum sharing juga. Di sini itu aku juga bareng teman-teman yang biasanya kita sering baik bertugas di depan layar dan di belakang layar. Ada Rizka, ada Ezra, dan ada Keja. Jadi kita akan berbagi pada malam hari ini. Shalom semuanya. Dan kebetulan tema hari ini adalah Love is the Answer. Dan itu bermula dari, aku tadi sebelum mulai tiba-tiba diingetin oleh ayat yang satu ini. Dan aku mau ajak semuanya untuk baca bersama-sama. Yaitu di Matthew 22, ayat 37 sampai dengan 40, dikatakan bahwa jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan yang hukum kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para Nabi. Dan aku percaya dengan kita baca ayat ini, kita semua itu pasti mempunyai hati orang-orang yang hadir di sini, dan mungkin yang masih on the way. Pasti sama-sama punya hati itu, iya kita itu cinta dan sayang banget sama Tuhan. Tapi tantangan yang kedua adalah, Kasihilah sesamamu. Kenapa hari ini kita berempat? Karena kita berempat dari keluarga yang berbeda, pendidikan yang berbeda, pengalaman yang berbeda, dan tentunya ini juga menjadi tantangan kita bersama juga dalam kehidupan sehari-hari. Kebetulan yang ada Rizka, Ezra, Kejah, kita juga sama-sama anak Tuhan, yang sama-sama juga full-time melayani di pekerjaan Tuhan juga. Dan itu sebenarnya juga tantangan buat kita. Karena mengasihi sesama itu, nggak bisa pakai teori. Tapi memang perlu praktek. Dan di sini itu kita mau berbagi apa yang kita alami, dan apa yang sudah kita jalanin juga, dan tantangan seperti apa sih maksudnya yang kita hadapi. Nah, untuk sebelumnya itu, aku mau ajak teman-teman untuk membaca ayat di 1 Korintus 12, ayat 14. Pada kenyataannya, tubuh manusia bukan satu bagian saja, melainkan terdiri dari banyak bagian yang digabungkan menjadi satu. Dan kita itu, semua yang ada di sini, masing-masing punya tubuh. Kalau kita bayangin, kita itu dalam tubuh kita itu ada tangan, ada mata, ada rambut, ada hitung, ada hidung maksudnya, ada hidung, ada telinga, dan bahkan organ-organ yang di dalam itu juga digabungkan menjadi satu. Dan itu bukan cuma satu bagian. Kalau di 15 dan 17 dikatakan, jadi jika kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku bukan bagian dari tubuh ini. Berarti dia lupa bahwa dia masih merupakan satu bagian yang sangat penting dari tubuh itu. Dan jika telinga berkata, aku bukan mata, aku sebenarnya bukan bagian dari tubuh ini. Dia melupakan bahwa dia masih merupakan satu bagian yang penting dari tubuh itu. Pikirkan seperti ini, jika seluruh tubuh hanya sebuah bola mata, bagaimana dia dapat mendengar bunyi? Dan jika seluruh tubuh hanya telinga, bagaimana dia dapat mencium aroma-aroma yang berbeda. Kalau kita baca ayat ini, pas aku baca ayat 17 ini, kan dikatakan, kenapa aku highlight dan dipikirkan seperti ini? Karena waktu pas aku ngebayangin, ngebayangin kalau tubuh kita itu cuma hanya bola mata, itu rasanya serem banget. Benar-benar serem, kayak di tubuh aku cuma ada mata. Tapi kita itu semuanya itu, kita semua adalah bagian dari tubuh Kristus. Dan kita bisa ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi mata, ada yang menjadi hidung, ada yang menjadi telinga, dan semuanya itu untuk melengkapi satu sama lain, untuk menjadi satu utuh di dalam Yesus Kristus. Dan kita baca selanjutnya lagi, di 1 Korintus 12 ayat 18, di versi The Passion Translation dikatakan, tetapi Allah telah dengan cermat merancang masing-masing anggota dan menempatkannya pada tubuh untuk berfungsi seperti yang dikehendakinya. Kita sebagai bagian dari tubuh Kristus, dimanapun kita berada, dimanapun kita dilahirkan, dimanapun kita punya pendidikan, Tuhan itu nggak pernah salah. Karena Dia merancang setiap kita dan menempatkannya itu dengan cermat, dengan benar-benar, dengan detail dan dengan hatinya Dia untuk merancang kita sesempurna itu. Dan kita nggak pernah salah, diciptakan oleh Tuhan. Dan dikatakan di 1 Korintus 12 ayat 19-20, perbedaan memang dibutuhkan, karena jika tubuh terdiri dari hanya satu bagian, tidak akan ada sebuah tubuh sama sekali. Jadi sekarang kita mengerti bahwa ada banyak bagian dan fungsi yang berbeda, tetapi satu tubuh. Nah, di sini itu kalau kita lihat, perbedaan memang dibutuhkan, dan kita mengerti bahwa ada banyak bagian dan fungsi yang berbeda, tetapi kita satu tubuh. Dan ini yang, kalau kita lihat teman-teman yang ada di sini, kalau kita mengenal satu sama lain itu, kalau biasanya, ini kan boleh dibilang kita ada perempat, dan variatif umurnya kita itu juga macam-macam. Dari yang 17 plus-plus sampai yang paling muda. Nah, terus, dan dengan umur yang berbeda, dengan keluarga yang berbeda, dengan pendidikan yang berbeda, dan dengan cara, cara bekerja yang berbeda, itu juga menjadi tantangan buat kita. Kenapa sih kok dia mikirnya kayak gitu? Kenapa sih kok caranya begitu? Apalagi kalau kebetulan pas di sini, aku tuh yang paling tua, dan aku agak kesulitan, jujur, aku agak kesulitan untuk menyesuaikan dengan Ezra yang paling muda. Karena pasanya udah beda lagi. Jadi ada banyak bahasa-bahasa baru yang aku tuh mesti adaptasi. Terus kadang-kadang kayak mikir, kenapa sih gak kayak gitu? Kan di pikiran, gak perani ngomong juga. Karena kan kita di dalam, apa maksudnya, di dalam sama-sama pelayanan buat Tuhan kan. Tapi kadang-kadang kalau kita ngomong, ngomong belak-belakan, takut menyinggung. Jadi serba salah gitu kan. Tapi ya itu keindahan, kadang-kadang aku tuh kayak harus mengingatkan diri sendiri terus gitu. Gue tuh emang banyak hal-hal baru yang aku harus extra untuk belajar hal-hal baru gitu. Dan gimana cara untuk menghandle situasi gitu. Dan gimana cara menata hati dan semuanya. itu justru ketika ada orang yang berbeda dengan kita, justru itulah kita bertumbuh dari situ gitu. Dan kalau kita baca selanjutnya lagi, di ayat selanjutnya, di 1 Korintus 12, 21-22, tidak ada persaingan tentang mana yang lebih penting dalam tubuh. Sungguh salah bila mata berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan kamu. Dan sama salahnya jika kepala berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan kamu. Kenyataannya semakin lemah bagian-bagian tubuh kita, semakin penting dan dibutuhkannya itu. Bagian-bagian tubuh yang kita pikir kurang terhormat, kita perlakukan dengan penghargaan yang terlebih besar. Dan bagian-bagian tubuh yang perlu ditutupi di depan umum, kita perlakukan dengan pantas dan menutupnya. Tetapi beberapa bagian tubuh kita tidak membutuhkan terlalu banyak perhatian. Sebaliknya, Tuhan telah menggabungkan bagian-bagian tubuh itu bersama. Memberikan penghormatan yang lebih besar kepada anggota-anggota tubuh yang kurang yang membutuhkannya. Selanjutnya, dia melakukan ini dengan tujuan supaya setiap anggota akan saling menjaga anggota-anggota lainnya dengan perhatian yang sama dan supaya tidak akan ada perpecahan dalam tubuh itu. Dengan cara demikian, apapun yang terjadi pada satu anggota, terjadi pada semuanya. Jika satu menderita, semua ikut menderita. Jika satu dihormati, semua ikut bersuka cita. Dan Tuhan melakukan semuanya itu, kita ditempatkan di satu tempat, itu ada tujuannya. Dimanapun kehidupan kita sehari-hari ditempatkan, itu ada tujuannya yang emang Tuhan sudah rancangkan. Tidak ada yang kebetulan. Dan kita punya peranan yang penting. Dimanapun berada. Jangan berasa kayak, oh gue tuh peranan aku tuh cuma hanya sebatas admin nih, enggak mungkin lebih lagi. Dan itu sering datang sih ke aku. Karena melihat kecanggihan anak-anak sekarang tuh sering. Tapi ya di situ tuh aku sering diingatkan juga, enggak Ci, kamu tuh bisa kayak akhirnya memang kita bertemu dengan beberapa banyak orang yang sangat menginspirasi. Dan iya ya, seharusnya aku tuh bisa gitu. Banyak hal-hal kreatif lain yang Tuhan bisa tambahkan ke aku. Kalau aku enggak membuka hati ya enggak bisa menerima gitu, apa yang Tuhan taruh. Dan aku percaya ini adalah salah satu tantangan yang bukan cuma kita hadapi yang untuk di dalam anak Tuhan juga. Tapi aku juga percaya banyak juga teman-teman yang di luar. dan teman-teman di luar, apakah di keluarga, apakah di kantor, atau di manapun, pasti mengalami hal-hal yang begituan itu enggak akan jauh-jauh. Karena sehari-hari kita itu emang ketemu yang namanya manusia. Dan manusia itu unik gitu. Dan tanpa berpanjang lebar, mengenai tentang siapa kita, dan aku langsung undang aja Driska untuk share di bagian ini. Silahkan Dris. Oh, udah Ci. Nanti tambah-tambahin ya. Sebentar, sebentar. Oke. Tadi kita udah baca yang satu korentus yang tadi Cici udah bahas sembari kita pelan-pelan lagi merenungkan, pelan-pelan lagi baca tadi apa yang Cici udah share tentang gimana kalau kita semua itu adalah anggota dari satu tubuh gitu ya. Bagus banget tadi maksudnya kebenaran yang tadi dibaca gitu ya. Kalau nggak mungkin bagian-bagian tubuh itu apa ya, kayak merasa lebih penting gitu dari yang lain gitu kan. Atau misalnya kita bayangin aja tadi kan yang Cici di ayat keberapa itu kan dibilang pikirkanlah ini gitu. bayangin kalau di dalam tubuh itu dari atas sampai bawah dia cuma mata gitu. Atau misalnya mata, 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 mata semua gitu ya. Nggak ada tangannya, nggak ada rambutnya. Dia pasti serem juga gitu kan. Jadi cuma ada satu organ doang itu kayaknya gimana gitu ya ngeliatnya. Coba aja kita bayangin. Nah, aku mau kita lihat di Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ini versi TPT-nya. Yohanes 3 ayat 16. Ini ayatnya kan kalau yang sering kita baca di TV karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini maka dia memberikan anaknya yang tunggal gitu ya. Tapi di TPT itu dibilang ada satu kata yang cukup menarik perhatian aku gitu. Dibilang gini, For here is the way God love the world. He gave his only unique son as a gift gitu. Ada satu kata unik di sini. Jadi bukan cuma dia memberikan anaknya yang tunggal kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia yang biasa. Tapi di sini dibilang unique son gitu. Nah, waktu aku renungin ini gitu, unik son ya. Berarti Bapak tuh memberikan satu-satunya anaknya yang unik gitu. Nah, unik tuh apa sih? Nah, kalau kita cari definisi unik secara sederhana aja gitu ya. Unik tuh artinya, aku catat di sini artinya unik. Artinya adalah punya ciri khas. Punya ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh yang lain. Artinya beda gitu kan sama yang lain ya. Jadi, aku ulang lagi ya. Unik itu secara sederhana artinya mempunyai ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh yang lain. Atau beda dari yang lain. Nah, ini tadi nyambungin yang tadi C.R. nih udah bahas ya. Bahwa mata pasti jelas beda banget sama hidung. Hidung beda banget sama telinga. Bahkan mirip aja enggak. Mulut beda banget gitu. Jadi, dari bentukannya aja, dia udah beda. Dari bentuknya udah beda. Tentu, dari fungsinya juga udah pasti beda gitu. Yang menarik, aku juga apa ya, tadi yang seperti Cici bilang gitu. Kita mengalami, menghadapi juga hal-hal kayak gini di kehidupan sehari-hari kan. Tanpa sadar atau enggak sadar gitu ya. Kadang-kadang kita pasti akan bertanya, Duh, kenapa sih kok dia ngelakuin caranya enggak kayak gini. Karena kita selalu mungkin mikirnya, cara gue adalah yang paling benar. Karena itu udah, it works nih sama gue caranya gini gitu ya. Tapi, kalau kita ngerenungin kebenaran ini lagi, dan kita sadar kalau setiap kita tuh unik, dan setiap bagian mempunyai fungsinya masing-masing, itu kita jadi sadar gitu. Kalau, oh, berarti aku enggak harus seperti dia. Dia enggak harus seperti aku. Caraku enggak harus seperti caranya, caranya enggak harus seperti caraku. Karena kan, ya balik lagi gitu. Lucu aja kalau mata fungsinya jadi untuk maksain gitu. Mata kamu denger dong, denger dong gitu kan. Mata kan buat ngeliat. Terus kita bilang gitu sama telinga-telinga, ayo dong kamu tuh denger, eh apa, ngeliat gitu dong. Atau, telinga-telinga kamu munyah dong gitu kan. Enggak mungkin itu fungsinya mulut. Jadi lewat si ayat ini tuh aku diingetin gitu. Oh, setiap kita tuh unik gitu. Setiap kita punya peran yang masing-masing, punya cara ngelakuin yang masing-masing, punya purpose-nya gitu ya. Nah, terus aku mau ajak kita juga untuk lihat di 1 Petrus 4, ayat yang ke-10. di TB bunyinya gini, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Mungkin agak, kalau aku ngeliatnya maksudnya gimana ya gitu. Tapi kalau di versi yang easy ini, emang easy. Tengah ngerti. God has helped each of you in a certain way. Terus dibilang, think carefully about how to use that gift from God well. Nah, remember that God has given many different gifts. Tadi kalau kita lihat yang, ayat yang tadi Ciar nih udah jabarin, ini juga melengkapi si ayat-ayat yang tadi kan gitu. Bahwa memang many different gifts gitu to his people. so that they can help each other gitu. Nah, jadi waktu aku baca ayat ini, oh berarti memang tujuannya dibuat satu variasi gitu ya, ada berbagai macam variatif gift atau Tuhan nyiptaan kita berbeda-beda itu supaya kita bisa saling menolong satu sama lain gitu. Kan tadi di ayat yang berapa itu ada yang ditulisnya bahwa perbedaan itu penting gitu. Tapi pada kenyataannya, nggak dengan mudah juga kita bisa menerima perbedaan gitu kan. Jadi, lewat si ayat ini, kebenaran ini tuh aku, oh iya ya, berarti memang waktu kita benar-benar sadar dan melihat identitas diri kita itu sebagai pribadi yang beda, dalam tanah kutip beda, pribadi yang unik gitu, yang diciptain sama Bapak, kita akan secure gitu loh dengan diri kita. Kita tahu kalau yang nyiptain, kalau kita tuh nggak nyiptain diri kita sendiri nih, kayak gini ngebentuknya. Nggak, tetapi ada pribadi lain, yaitu pribadi ya Tuhan sendiri yang menciptakan kita. Kan kadang-kadang nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain, kadang-kadang kita bertanya, kok gue kayak gini ya? Kok gue mikirnya gini ya? Kok cara gue melakukan seperti ini ya? Tapi, kayak yang tadi ayatnya itu, Tuhan tuh nggak pernah salah menempatkan kita tuh di posisinya masing-masing gitu. Nggak akan apa ya, kita nggak akan tenang kalau kita akan selalu melihat orang lain gitu. Kita akan melihat, kok gue bukan jadi hidung ya? Kok gue bukan mata ya? Atau kok gue bukan jantung ya? Atau bahkan kayak, yang menarik adalah tadi Pak Sici share juga, aku jadi engeh kalau ada beberapa bagian yang memang di dalam tubuh gitu ya, kalau kita bayangin, ada beberapa bagian yang memang nggak kelihatan. Nah, kalau si bagian yang kelihatan ini berusaha memaksakan diri untuk kelihatan, serem juga sih. Bayangin aja kalau jantung tiba-tiba ada di sini gitu kan. Atau paru-paru gitu. Serem juga gitu kan. Jadi, dari situ aku ngeliat, oh iya ya, ada beberapa apa, kebenaran-kebenaran ini tuh beberapanya ini bisa kita benar-benar lihat gitu loh di kehidupan kita sehari-hari gitu. Kalau kita ngerasa, oh kok kayak, kok kayaknya gue nggak kelihatan nih misalnya gitu. Kayak kita juga nggak usah maksa, harus jadi kelihatan gitu. Karena buat aku, yang paling penting adalah kita tuh sesuai sama apa yang memang Tuhan ciptain tujuannya. Yang memang, purpose-nya tuh memang itu gitu. Jadi, emang signifikannya memang kamu, jantung itu ya berdetak gitu. Paru-paru tuh ya membantu apa, terus misalnya mulut tuh membantu apa, tenggorokan membantu apa, semuanya tuh udah punya partnya masing-masing gitu loh. Jadi, to embrace, apa ya, kebenaran kalau, oh Tuhan itu tidak pernah salah menempatkan kita, Tuhan tuh tidak pernah salah membentuk kita seperti ini. Gitu. Dan kan kita, dibilang kan kita makin hari, makin serupa seperti Kristus gitu kan. Bukan nanti, oh yaudah lah emang gue kayak gini orangnya, nggak gitu. Tetapi, semakin hari, kita semakin serupa gitu. Seperti Kristus. Dan, menurut aku pribadi ya, pengalaman aku adalah dengan akhirnya menerima, waktu aku aman dengan diri aku, aku juga jadi aman dengan orang lain. Waktu dulu kayak, wah kenapa sih aku gini-gini gitu ya. Nah, maksudnya sampai sekarang juga masih belajar. Cuma, maksudnya pada saat aku aman dengan diriku, aku melihat kayak, oh emang masih ada nih hal-hal yang perlu aku benahin gitu. Dan aku menyadari, oh terima kasih Tuhan aku ada di titik ini, dan aku menjadi lebih baik lagi, dengan pertolongan roh kudus. Nah itu, kita juga jadi aman gitu. Karena kita tahu, kita lagi dalam perjalanan kita, menjadi serupa Kristus, dan orang lain juga, lagi dalam perjalanannya, menjadi serupa Kristus. Jadi, dia nggak tiba-tiba, waktu kita melihat diri, the way kita melihat diri kita, itu akan membantu kita juga melihat orang lain kayak gitu. Jadi, karena kita nggak nuntut diri kita, kita juga nggak nuntut orang lain. Karena kita juga sadar, kalau orang lain punya perjalanannya, kita juga punya perjalanan kita. Gitu, terus, ini menarik sih, belakannya aku nonton lagi nih, film series The Chosen gitu kan. Kalau ada yang udah pernah nonton, mungkin bisa tahu gitu ya, bisa kebayang gitu ceritanya. Nah, si The Chosen ini kan serius ya. Nah, itu ada dari awal tuh, memperlihatkan gimana Yesus memilih murid-muridnya. Dari mulai, si Simon Petrus, terus ada, ada Matius gitu ya. Dan yang aku lihat, Yesus itu tidak memilih, murid-muridnya itu, kedua belas rasulnya itu, dengan latar belakang yang sama. Jadi kalau tadi Cici bilang, ini sebenarnya kita kayak timnya Yesus nih, karena timnya Yesus berbagai macam isinya gitu kan. Yang aneh adalah kalau semuanya sama, nah itu tim siapa? Nggak tahu, karena timnya Yesus semuanya nyampur gitu kan. Soalnya nyampur, nggak semuanya nelayan, nggak semuanya pedagang, nggak semuanya juga dokter gitu kan. Dan nggak semua juga karakternya sama. Wah itu seru banget sih, kalau yang mau nonton, aku rekomen banget film series The Chosen itu. Karena dari situ kita bisa melihat the way Yesus handle murid-muridnya, karena dia yang pilih gitu kan. Harusnya kalau dia yang pilih, dia yaudahlah yang sama-sama aja. Enggak, tapi menarik waktu Yesus itu justru memilih beda-beda. Beda banget. Ada yang kayak, aduh seru deh. Tahu nggak ini, kalau ceritain nanti jadi kurang seru gitu ya. Tapi intinya, dari situ kita bisa melihat bagaimana Yesus dengan sengaja memilih si murid-muridnya itu dengan latar belakang yang berbeda, dengan karakter yang berbeda-beda. Ya kita tahu sendiri kan, ada Petrus yang memang suka. Tepat banget responnya gitu kan. Ada juga yang perhitungan, eh kayaknya harusnya gini. Itu benar-benar tergambarkan sampai aku bilang ini. Maksudnya aku kayak ngobrol sama orang rumah gitu ya. Wah ini tuh benar banget, sangat-sangat rilet ini. Si dua belas murid Yesus ini. Karena kita pikir kayak, oh semuanya tuh orang yang ekselen, semuanya tuh orang yang, apa ya, maksudnya, pilihan Yesus adalah pilihan orang-orang terbaik gitu. Enggak. Semuanya itu sama sama kita. Semuanya juga ngalamin takut, semuanya juga ngalamin khawatir gitu kan. Nah dari situ kita bisa ngelihat, semuanya tuh kayak, wah ini lagi ada yang takut, lagi ada yang khawatir. Terus, chill guys. Tenang, calm down gitu. Jadi semuanya tuh saling, apa ya, menguatkan, saling, apa, saling, ya saling ingetin gitu. Di yang, yang, yang dua belas murid Yesus itu ya. Nah, aku mau ngajak kita juga lihat di Ephesus 5, ayat 1 sampai 2. Nah, ini, aku baca ayat ini. Nah, di sini dibilang gitu kan, lihat apa yang Tuhan lakukan gitu. Dan kamu akan lakukan seperti seorang anak yang belajar dari orang tuanya. Nah, kebanyakan yang Tuhan lakukan adalah mengasih kamu. Nah, keep company with him and learn a life of love gitu. Pertama, aku kayak, wah, jadi satu-satu cara untuk kita bisa mengasihi, atau mempunyai suatu kehidupan yang bisa mengasihi adalah dengan terus berjalan sama Tuhan. Dan lihat apa yang dia lakuin. Karena kalau dengan kekuatan kita sendiri, udah pasti, tidak sanggup. Karena banyak banget yang mungkin apa ya, ngejengkelin atau kayak, ah, ini kok kayak gini gitu ya. Tapi waktu kita berjalan bersama sama Tuhan, dan kita ngeliat bagaimana dia mengasihi, nah kan di sini dibilang observe. Observe tuh berarti apa ya, kayak merhatiin gitu. Bukan sekedar lalu gitu, ngeliat kayak, ah ya oke gitu. Tapi observe, artinya memperhatikan dengan jeli, kalau menurut aku ya, terjemahannya. Observe, how Christ love us. His love was not cautious, but extravagant. Nih gila nih. He didn't love in order to get something from us, but to give everything of himself to us love like that. Karena kadang kan dalam kita berkomunitas atau apa, apalagi di, aku ngeliat merhatiin gitu ya, zaman sekarang, apa nih yang bisa gue dapet dari lo, kalau gak dapet apa-apa, oh gak gitu kan. Kayak semuanya adalah tentang apa yang gue bisa dapet gitu. Tapi dalam kita mempraktekan hubungan kita sama teman, sama keluarga, sama rekan kerja, atau segala macam adalah, apa yang kita bisa kasih gitu. Karena kita udah menerima terlebih dulu, dari Tuhan. Kita udah sering banget kan, dengar kita gak bisa ngasih apa yang kita belum terima. Nah, karena kita sudah menerima terlebih dulu, pengampunannya Tuhan, kasihnya Tuhan. Jadi kita juga bisa kasih itu gitu loh sama orang. Bukan dengan mindset, eh gue bisa dapet apa ya dari dia. Ini hubungan ini untungnya apa nih buat gue. Gitu, tapi, di sini dibilang, dan kalimat terakhirnya dibilang gini, love like that. Susah sih, gitu kan. Tapi lagi-lagi, keep company with him, and learn a life of love. Observe how Christ love us. Ini kan sebuah perjalanan ya, kalau buat kita, gak akan nih tiba-tiba abis kita baca ini, wuh besok saya langsung bisa mengasih seratus persen, seribu persen. Itu gak mungkin. Gitu kan. Ajaib, magic, apa gimana. Gitu kan. Tapi lewat roh kudus yang bekerja di dalam kita, dan bukan dengan kekuatan sendiri, kekuatan kita sendiri, aku yakin kita akan perlahan, itu akan semakin serupa dengan Christus, cara kita mengasih orang lain. Dan, mungkin ada, ada ayat yang kolon setiga, ayat 14 sampai 15 TSI. Nah, ini dibilang, tetapi sifat yang paling penting dari semua ini adalah saling mengasihi. Andalah kasih sebagai tali pengikat yang mempersatukan kita dengan sempurna. Dan biarlah ketenangan dalam perlindungan Christus menguasai hati dan pikiranmu. Karena untuk itulah Allah sudah memanggil kita. Nah, lagi-lagi nih. Karena untuk itulah Allah sudah memanggil. Tadi sebelum, apa, Zoom ini dibuka, Babe, Om David sempat doain kita gitu ya. Ada satu kalimat yang dibilang. Bukan kita yang memilih, tetapi Tuhan yang sudah memilih kita. Nah ini, karena untuk itulah Allah sudah memanggil kita. Yang manggil kita untuk ada di dalam satu tubuh itu dia sendiri. Bukan kita yang ngejok-ngejok, eh, gue mau dari hidung, gue mau jadi mata, gue mau jadi tangan, gue mau jadi kaki, gue mau jadi jantung, bukan. Tetapi Allah sudah memanggil kita. Menjadi anggota atau bagian dari satu tubuh, yaitu tubuh Christus. Supaya, nih, tujuannya. Supaya kita hidup bersatu dan tenang. Jadi waktu aku ngerenungin ayat ini, karena untuk itulah Allah sudah memanggil kita menjadi anggota dari satu tubuh, yaitu tubuh Christus. Jadi tujuannya dia membentuk mata, hidung, atau setiap bagian di dalam tubuh itu adalah supaya hidup bersatu dan tenang. Jadi dengan sengaja emang dikasih beda, tapi tujuannya untuk hidup bersatu dan tenang. Kadang-kadang kita mikir, duh, kenapa beda nih? Kalau beda tambah susah dong, guys. Tapi justru kita mungkin harus memperbarui pikiran kita gitu. Bahwa untuk karena beda, eh, apa, karena memang kita beda, untuk satu tujuan, yaitu untuk bersatu dan tenang. Bukan untuk malah ribut atau mempeributkan hal-hal yang kayak memang nggak itu tujuannya. Orang dibilang kok. Supaya kita hidup bersatu dan tenang. Dan marilah kita selalu bersyukur kepadanya. Nah, ini aku akan tutup di ada satu ayat lagi sebelum nanti Ezra akan lanjutin share-nya. Itu di, ini adalah doa Yesus ya. Jadi aku sempat ngobrol-ngobrol sama Keisha sebelum share, apa, sore-sore, sore-sore lagi sempat-sempat ngobrol gitu ya. Terus, baca nih si ayat ini gitu. Yohannes 17, ayat 23. Karena hidup sepenuh. Eh, kamu, hidup sepenuh. Kamu itu maksudnya, ini Yesus lagi ngomong sama Bapak ya. Jadi kamu itu Bapak maksudnya. Kamu hidup sepenuhnya di dalam aku. Itu Yesus. Dan sekarang aku hidup sepenuhnya di dalam mereka. Di dalam mereka itu di dalam kita nih sekarang. Di dalam mereka. agar mereka mengalami kesatuan yang sempurna. Dan dunia akan menjadi yakin bahwa engkau telah mengutus aku sebab mereka akan melihat bahwa engkau mengasihi setiap mereka dengan gairah kasih yang sama seperti gairah kasihmu pada aku. Nah, tadi aku sempat lihat tapi aku gak sempat masukin di sini. Itu di versi ini versi TPT ada di footnotenya kesatuan yang sempurna itu dibilang gini. Ada penjelasannya di footnotenya TPT ya. Aku bacain ya. Gak sempat masukin tadi. Ketika kita melihat Yesus ketika kita melihat Yesus dalam satu sama lain opini-opini menyimpang opini-opini menyimpang kita tentang diri kita sendiri akan menyusut. Jadi wah jadi waktu kita melihat Yesus dalam satu sama lain bukan melihat yang wah ini beda nih sama gue gitu. Ketika kita melihat Yesus jadi waktu kita melihat orang lain kita gimana ya caranya supaya gue melihat Yesus ketika kita melihat Yesus dalam satu sama lain satu sama lain berarti beda tuh ketika kita melihat Yesus dalam satu sama lain satu sama lain opini-opini menyimpang tentang diri kita sendiri itu akan menyusut. Jadi kalau aku buat aku sendiri kayak oh dengan aku melihat dan menemukan Yesus di dalam perbedaan sadar sadar atau gak sadar setiap opini aku tentang diriku sendiri tentang insecure lah kok aku gak sama-sama justru malah menyusut justru hilang. Kan kebalikan kan maksudnya kayak ya aku coba untuk biarin ini supaya teman-teman nanti bisa merenungkan sendiri lah ya aku gak perlu ngejelasin atau berusaha untuk menjelaskan gitu nanti biar roh kudus ya akan menjelaskan kepada hati kita masing-masing gitu. Bagaimana pada saat kita melihat Yesus di dalam diri orang lain justru rasa insecure kita kalau kita melihat orang lain kan kebanyakan kalau di dunia wow insecure gitu kan tapi firman Tuhan bilang waktu kita melihat Yesus di dalam diri orang lain justru pandangan-pandangan yang keliru tentang diri kita itu akan menyusut gitu jadi ya biarkan roh kudus yang akan menerjemahkan di hati teman-teman semua silahkan Ezra lanjutkan wow oke iya sih memang keren banget sih Tuhan kita tuh luar biasa aku dulu pernah dapet satu apa ya imajinasi gitu ya kenapa sih manusia itu beda-beda gitu ya kenapa manusia itu diciptakan unik banget kok ada yang kayak Ezra kok ada yang kayak C.R. nih kok ada yang kayak Kadriska ada yang kayak Keja gitu kok ada bisa nih bentukannya kayak gini gitu kenapa bisa semacam-macam ini gitu kayak di dalam imajinasi itu tuh yang aku nangkep adalah kayak Tuhan semacam ngomong Ezra justru kesempurnaan aku itu hanya bisa dimunculkan hanya bisa digambarkan dengan rupa-rupa ini kesempurnaan dan keutuhan Tuhan itu hanya bisa tergambarkan secara utuh di dalam keberagaman ini gitu kalau misalkan semua orang bentukannya kayak Ezra doang gitu ya oh my God yang jadi teller bank mukanya kayak Ezra gitu yang jadi bikin sosis di pabrik gitu mukanya kayak Ezra semua gitu kayak yang jadi guru yang jadi dosen yang jadi rektor gitu semuanya kayak Ezra mukanya kayak serem banget gitu kan tapi justru yang Tuhan bilang tuh keberagaman keberagaman ini perbedaan perbedaan ini itu justru yang bisa menunjukkan kekayaanku gitu itu Tuhan bilang kayak justru keberagaman ini itu yang bisa menunjukkan kepenuhannya Tuhan gitu kayak kalau kita ini manusia terbatas dan Tuhan itu tidak terbatas gitu ya kayak apa yang bisa menggambarkan ketidak terbatasan Tuhan manusia gitu kayak manusia bukan satu orang tapi manusia as a human race gitu kayak kemanusiaan gitu kayak manusia yang macam-macam ini gitu itu sih yang mungkin buat aku jadi ngeliat oh ternyata ini ya jadi apalagi kalau misalkan kita juga sering denger gitu manusia diciptakan segambar dan serupa sama Tuhan artinya ya mungkin kalau dari kita ada yang lagi dalam posisi hatinya panas sama seseorang gitu ya atau mungkin ada yang dalam kondisi aduh kenapa sih manusia ini seperti ini lakonnya gitu kenapa mungkin di keluarga mungkin di tempat kerja mungkin di organisasi gitu jangan lupa kalau semua kita itu diciptakan segambar sama Tuhan nah kalau seandainya ada hal dalam interaksi kita antar manusia yang bikin kita mikir sebaliknya berarti ada kebohongan di situ yang lagi terjadi kalau seandainya kita jadi mikir orang ini kok kayaknya begini banget sih gitu berarti ada kebohongan yang lagi terjadi antara terjadinya sama pihak yang di luar atau sama kita gitu kalau misalkan terjadinya di pihak luar itu kan itu di luar di luar kita punya kendali untuk ngubah tapi yang bisa kita ubah pertama adalah persepsi kita pandangan kita oh Tuhan kalau misalkan dalam interaksi ini aku masih ke trigger aku masih kesulut gitu ya sumbunya untuk jadi kok marah untuk jadi kok sedih untuk jadi kok kecewa apa nih kebohongan yang aku masih belum bisa lihat apa nih yang aku sedang percayai gitu aku mau ajak baca satu ayat di mana sih tadi yang pertama Korintus 3 1 Korintus 3 ayat 9 ini nyambung juga sama yang tadi Cici bilang gitu ya kayak perbedaan-perbedaan ini itu tuh harusnya bikin kita sadar kalau kita itu kawan sekerjanya Tuhan boleh ya biar ini 1 Korintus 3 ayat 9 karena kami adalah kawan sekerja Allah kamu adalah ladang Allah bangunan Allah kayak konteksnya disini tuh ceritanya Paulus lagi kasih pesan ke jemaat di Korintus dalam konteks jemaatnya tuh pada ribut gitu mereka ada yang bilang mereka golongannya Paulus mereka ada yang bilang mereka golongannya Apolos mereka golongannya kevas mereka golongannya Kristus kayak ada banyak opini ada banyak ke perbedaan-perbedaan yang terjadi tapi disini Paulus ngingetin eh tau gak sih kita tuh kawan sekerja Allah kayak kita nih bukan musuh kita nih bukan sparring partner gitu ya bukan lawan baku hantam gitu tapi kita nih kawan sekerja Allah dan kamu adalah ladangnya gitu kayak disini tuh Paulus semacam mengingatkan kalau eh perbedaan itu mungkin ada tapi jangan lupa kalau kita itu kawan perbedaan itu justru ada untuk kita bisa saling menguatkan aku suka banget Cici mungkin boleh diturunin slide-nya aku suka banget Indonesia itu kaya akan banyak budaya kaya akan banyak keberagaman gitu bahkan slogan bangsa kita itu Bineka Tunggal Ika berbeda-beda tapi tetap satu kayak ini tuh satu pesan yang aku rasa tuh bener-bener kalau boleh dibilang itu sangat profetik buat kita gitu gak cuman untuk bangsa Indonesia sebagai satu negara tapi buat kita juga sebagai satu tubuh Kristus gitu kita tuh mungkin akan berbeda-beda balik lagi kayak yang tadi Cierny udah jelasin kayak kita gak semuanya tangan kita gak semuanya bola mata gitu kita punya perannya masing-masing dan aku aku sangat suka banget belakangan ini sama kata kawan sekerja Allah kayak kata kawan sekerja Allah itu bener-bener apa ya menjelaskan kalau eh kita nih kawan bukan lawan gitu kayak kita tuh kawan gitu jadi kayak sebagai kawan apalagi di dalam kalau misalkan konteksnya dalam keluarga suami dan istri ini tuh kawan bukan sparing partner konteksnya kakak sama adik gitu ya di dalam rumah kita tuh kawan juga kita tuh bukan lawan gitu kalau konteksnya di dalam lingkungan kerja sesama teman gitu apalagi kalau misalkan satu pelayanan satu organisasi kita tuh kawan gitu jangan sampai kita melihat sebaliknya aku akan masuk ke beberapa bacaan yang aku dapat dari Yohanes 13 ini kalau misalkan ceritanya dulu gitu ya Yohanes 13 aku pertama dapat bacaan ini tuh gara-gara gak apa-apa ci ditampilin yang ayat 7 tadi aku pertama kali dapat bacaan ayat ini tuh pas lagi shocking bareng aku diingetin satu ayat ini gitu yang kira-kira bunyinya tuh gini yang aku lagi bikin sekarang kamu mungkin gak tau tapi nanti kamu pasti tau kayak lebih kurang tuh bunyinya gitu terus kayak iya nih ayat dari mana gitu ya terus aku mulai cari dan ketemulah si pasal satu pasal ini Yohanes 13 gitu nanti aku akan balik lagi kemari tapi aku akan ajak kita baca dulu beberapa ayat gitu ya ayat pertamanya Yohanes 13 itu ceritanya tentang apa sih gitu ceritanya ternyata tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya ini aku dapat Senin lalu itu sebelum hari Rabu sebelum hari Jumat sebelum ibadah tentang pascah gitu ya pokoknya kayak tapi ternyata bacaannya itu menceritakan kejadian yang terjadi sebelum pascah di malam perjamuan terakhir gitu sementara itu ayat 1 sementara itu sebelum hari raya pascah mulai Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapak sama sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya aku awalnya baca ayat ini sekilas gitu karena oke kayak banyak satu pasal ini kayak banyak jadi kayak mesti baca cepat-cepat gitu tapi aku dibalikin lagi ke ayat ini ke ayat 1 ini sementara itu sebelum hari raya pascah mulai Yesus tahu bahwa saatnya akan tiba kayak aku percaya disini kata Yesus telah tahu itu bukan tiba-tiba Yesus sebelum makan gitu terus kayak tiba-tiba langsung tahu enggak, enggak gitu aku percaya ini ada satu perjalanan yang dipersiapkan lewat hubungannya Yesus dengan Bapak di dalam doa-doanya dia di dalam apa yang dia pelajari di dalam apa yang dia dalami gitu tentang firman tentang kebenaran dia melihat tanda-tandanya juga dia dapat kebenaran itu juga dalam komunikasinya dia sama Bapak dan akhirnya dia tahu bahwa saatnya itu tiba dan yang menarik adalah sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya demikiannya sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya kata senantiasa mengasihi dan mengasihi sampai pada kesudahannya itu itu menggambarkan satu endless time kayak waktu yang tidak berujung gitu loh kayak senantiasa mengasihi aku bayangin disini itu Yesus sudah mengasihi murid-muridnya sebelum dia turun bahkan dan dia bilang dia akan mengasihi sampai kesudahannya kayak di dalam jangka waktu yang tidak terbatas dia mengasihi dan ini itu dinyatakan sama dia yang menarik mutat aku adalah ketika Tuhan Yesus bilang dia mengasihi dia itu gak cuman sekedar menyatakan lewat kata-kata tapi dia juga membuktikan nah bagaimana membuktikannya itu satu-satunya adalah lewat membasuh kaki murid-muridnya selanjutnya aku langsung lompat ke ayat 345 Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah nah ayat 4 lalu bangunlah Yesus ini ceritanya mereka di meja makan bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya mengambil selai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya kemudian ia menemukan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya jadi ceritanya mereka lagi makan tapi sebelum makan Yesus buka jubahnya dulu dia ambil kain dia ikat di pinggangnya di pinggangnya habis itu dia cuci kaki murid-muridnya di salah satu aku juga diskusi chapter ini sama Kak Kezia gitu ya kita sama-sama nemuin kalau ternyata tuh ada budaya mereka di orang-orang Yahudi itu sebelum mereka makan mereka tuh biasanya cuci kaki gitu jadi kayak nah pada kesempatan ini sebelum perjamuan terakhir Yesus itu yang ambil kesempatan disini untuk cuci kaki murid-muridnya selanjutnya sih nah ini tuh penjelasan ini bukan penjelasannya ini kayak apa sih yang Yesus pengen bilang kenapa dia cuci kaki murid-muridnya ya ayat 13 aku bacain kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan nah yang 13 jikalau aku membasuh kakimu aku nih yang Tuhan dan gurumu maka kamu wajib saling membasuh kakimu sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang ku perbuat kepadamu ini melengkapi banget apa yang tadi udah di-share juga sama Cici sama Kadriska Tuhan Yesus tuh kasih teladan dia kasih teladan buat kita untuk mengasihi untuk membasuh kaki satu sama lain yang mungkin aku mau share disini tentang apa sih korelasinya antara perbedaan mengasihi sama membasuh kaki gitu ya aku share satu video dulu deh ini ada satu video yang mungkin kita bisa sama-sama lihat dan sama-sama bayangin dulu terus nanti baru kita diskusi dikit ya terima kasih teladan aku akan aku akan pause di slide yang paling terakhir ini karena ada pernyataannya disini sama yang buat you already know who you need to see on the seat kamu udah tau siapa yang harus kamu taruh di bangku itu Yesus yang adalah guru dan Tuhan sudah membasuh kakimu nih sekarang nih ngomong sama murid-muridnya dan kita yang adalah murid-murid Tuhan diminta untuk saling membasuh kaki poin yang pertama yang aku mau share adalah sebelum kita punya kemampuan untuk bisa membasuh kaki satu sama lain kita harus pertama membiarkan Tuhan pertama membasuh kita dulu mencuci kaki kita dulu kalau teman-teman baca di pasal 13 itu Petrus bilang Tuhan gak mau aku gak mau engkau basuh kaki aku kan engkau guru kan Tuhan tapi Tuhan bilang gak bisa aku harus basuh kamu karena kalau misalkan aku gak basuh kamu kamu gak bisa dapetin janji aku janji yang aku udah punya buat kamu itu kekakalan itu terus Petrusnya malah bilang oh kalau gitu jangan cuman kaki deh Tuhan kepala sama badan sama tangan semuanya juga dimandiin gitu tapi Tuhan bilang gak gitu konsepnya kamu udah bersih tapi gak bersih seluruhnya nah di salah satu komentar yang aku baca maksudnya tuh apa sih ketika dibilang kamu udah bersih tapi yang perlu dicuci itu kakinya salah satu kayak ini pengetahuan yang aku dapatkan yang aku juga lagi sembari mengendapkan informasinya jadi sebuah kebenaran dan sebuah penyataan buat aku itu bilang kayak gini maksudnya kamu udah bersih itu kayak kamu gak perlu dicuci semuanya lagi itu karena kamu sudah lewatin yang namanya baptisan artinya kamu sudah menyatakan bahwa kamu tuh percaya sama aku kamu sudah bilang Tuhan engkau juru selamatku gitu kayak kita udah lewatin itu dulu pertama makanya kita kayak dibilang udah mandi gitu udah nyelem dulu gitu nah tapi itu poin yang kita lakukan sekali tapi sembari kita berjalan habis kita mandi sembari kita berjalan kayak kaki kita tuh bisa kotor karena kita lewatin perjalanan makanya yang perlu dibasuh yang perlu dicuci lagi itu kaki kita semacam ngomong kayak kita memang udah bilang kita percaya sama Tuhan nih tapi sembari kita berjalan kita lewatin perjalanan hidup kita ini ada banyak hal yang kita akhirnya temuin dan kita lihat lagi ternyata masih ada yang kotor loh kaki gue nih napak disini napak disitu ketemu orang ini ketemu orang itu akhirnya keluarlah hal-hal yang kita lihat oh ternyata masih ada luka ya oh ternyata masih ada bibit-bibit yang bisa bikin aku kecewa sama orang oh ternyata masih ada sesuatu yang aku pengen capai dengan usaha aku sendiri tanpa libatin Tuhan gitu kayak ketika hal-hal ini muncul hal-hal inilah yang kita perlu datang ke Tuhan untuk minta Tuhan basuh kaki kita dan biasanya hal ini tuh akan beriringan dengan kita ketemu sama orang lain kita ketemu sama orang lain yang juga lagi butuh dibasuh kakinya kayak karena beriringan ini akhirnya kita diminta sama Tuhan untuk bisa saling membasuh kaki penekannya mungkin ada disini Tuhan udah basuh kaki kita dan Tuhan minta kita juga basuh kaki sesama kita kaki murid-murid yang lain gitu kayak tadi Kak Riska juga udah bilang kita gak mungkin bisa mengasihi orang lain tanpa kita memandang sama Yesus pandanglah bahwa tugas ini mungkin memang kelihatannya akan berat tapi Tuhan bilang jangan lihat ke orangnya lihat ke akunya aku lagi mau cuci kaki dia gitu tapi aku mau pinjem tangan kamu aku mau pinjem kamu untuk cuci dia dan aku juga bakal pinjem dia juga untuk cuci kamu gitu kayak biarlah pemahaman ini boleh sink deep di dalam kita masing-masing melihat kayak tadi pernyataan di slide terakhir tadi kita udah tau siapa yang kita perlu taruh di bangku itu tuh siapa yang kita tau Tuhan Yesus lagi cuci kakinya dia juga dia juga lagi dalam perjalanan kok sama seperti kita aku masih punya waktu gak nih masih lah ya aku mau kasih satu ilustrasi gini ini aku dapet ilustrasi ini cukup udah cukup lama gitu ya dan menarik banget kayak ya aku kasih ilustrasi dulu ini terus nanti aku tutup dengan ayat nanti yang ayat berapa tuh tiga tiga puluhan nanti ilustrasinya gini ilustrasinya gini misal tani kaki dia itu di rumahnya punya anjing ya kaki dia punya anjing kaki dia juga punya anjing gitu namanya Maffin misalkan nih satu hari nih satu hari kaki dia sama keluarganya pengen liburan jalan-jalan let's say jalan-jalan ke luar kota gitu tapi Maffinnya gak bisa dibawa jadi Kak Kezia itu undang aku Cici sama Kak Driska buat tinggal di rumahnya sementara sampai dia balik dan buat ngurusin Maffin nah Kak Kezia ini tulis tulis di kulkas gitu ya tempel tulis di kulkas kasih makan Maffin pagi jam 9 kasih makan ada box makanannya kalau misalkan sore dikasih makan boxnya yang warna lain gitu misalkan kayak dia taruh itu di kulkas habis itu dia kasih mesej ke kita dikasih tahu caranya gimana habis itu Kak Kezia pergi nih sama keluarganya gitu nah di dalam rumah itu ada aku ada CR ada Kak Driska kita punya tugas dari Kak Kezia buat ngasih makan Maffin let's say Kak Kezia pergi seminggu gitu kalau di dalam seminggu itu yang aku C. Ernie dan Kak Driska lakukan hanya duduk di ruang tamu duduk dan memandangi post-it yang ditulisin sama Kak Kezia dan kita cuma discuss post-it-nya itu doang kita cuma ngobrol wah gila nih tulisannya si Kak Kezia bagus banget wah bener banget nih kita mesti kasih makan Maffin jam 9 ya teman-teman ya kita gak boleh lupa nih oh iya itu bener banget jam 9 setiap pagi sama sore jam 5 kita mesti kasih makan Maffin terus ada yang oh iya bener banget kita harus kasih makan ada dua box kita jangan sampai salah ya box yang kuning itu buat pagi box yang biru itu buat malam wah ini bener banget tapi dalam seminggu itu kita cuma ngobrol doang kita cuma ngomongin doang tentang perintahnya kita cuma diskusi doang kita cuma saling ingetin doang tentang makanan-makanan tanpa kita kasih makan Maffinnya terus nanti pas Kak Kezia balik Maffinnya udah udah ini ilustrasi aja ya Kak Kezia ya maaf ya dipinjem Maffinnya ya kalau seandainya kita bertiga ini cuma ngomongin tentang Maffin kita cuma ngomongin tentang makanannya Maffin kita cuma ngomongin tentang perintah yang ditinggalin sama Kak Kezia tanpa kita bener-bener ngasih makan Maffinnya itu cuma sekedar jadi perintah yang lalu aja gitu kayak perintah itu ada tapi perintah itu tidak memenuhi tujuannya kita tidak memenuhi tujuan si perintah itu sama seperti apa yang Yesus bilang gitu nah ini baru aku mau aja kita baca di Yohanas 13 tadi di ayat 34 kalau teman-teman baca Alkitab disitu tulisannya perintah baru aku memberikan perintah baru kepadamu yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu demikian pula kamu harus saling mengasihi dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku yaitu jikalau kamu saling mengasihi exactly kayak contoh yang tadi gitu ya kayak ayat ini hanya akan jadi post-it yang ditempel di kulkas kalau kita nggak ngelakuin ayat ini cuma hanya akan jadi sekedar tulisan yang didiskusikan di meja makan kalau kita nggak pernah ngasih makan maafin ya dan bagaimana kita bisa saling mengasihi itu tadi ya salah satu bentuk yang bisa kita lakukan adalah dengan mencuci kaki orang lain aku tutup di Filipi 2 ayat 5 sampai 8 ya hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan melainkan telah mengosongkan dirinya telah mengosongkan diri itu sama seperti actionnya Yesus ketika dia tanggalin jubah dia lagi mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba sama seperti Yesus mengambil kain dan ikat ke pinggangnya dia menjadi sama seperti manusia dalam keadaan seperti manusia itu ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati bahkan sampai mati di kayu salib ini gambaran ketika dia cuci kaki murid-muridnya kita yang adalah murid-murid Tuhan juga punya satu pesan ini yang Tuhan lagi ngomong ke kita malam ini love is the answer kayak kasih itu jawabannya memang akan ada perbedaan memang akan ada banyak hal yang bikin selek gitu ya tapi ya ini jawabannya cuci kaki jadi mungkin pesannya dari aku itu aku balikin ke kaki saya dulu silahkan wow thank you Ezra untung yang disclaimer yang Muffin itu cuma permisalan ya kalau kejadian nyata mungkin harus release forgiveness sih banyak-banyak anyway thank you banget tadi aku mencatat banyak sih disini aku kayak ini sharing aku sharing bagian gue apa aku rangkum aja semua ya udah bagus sedikit testimoni aku kan baru join baru join sama tim sama teman-teman cinta ini bulan Januari jadi aku tuh baby in the team gitu lah jadi gak gitu banyak yang mungkin kalau ngomong veteran ah cici di SkyZo itu lebih veteran dari aku pasti mengalami ups and downs dan pengasahan besi merajamkan besi itu jauh lebih banyak daripada aku dari ketawanya sih iya gitu ya tapi sebelum aku share yang aku juga pun mengalami pengasahan tersebut tapi sebelumnya aku mau testimoni dulu nih jadi menarik banget sih waktu kita menyiapkan untuk sharing ini ya kita duduk bareng sekali tapi lucunya ya revelation dalam personal hidup kita revelation personal yang tadi Cici ada Driska ada Ezra ada kita tuh semua dapetin personal dari Tuhan di waktu-waktu secret place kita gitu tapi menarik aja gimana waktu kita put the puzzle pieces together kayak oh aku dapet ini aku dapet ini Cici dapet ini Driska dapet ini Ezra dapet ini menariknya ya share kita malam hari itu ngambung jadi semuanya itu kayak kayak berkesinambungan gitu ya kalau bahasa bakunya itu kayak semuanya flowing dan aku ngerasa memang kan di dalam tubuh Kristus ya yang menyatukan tuh kasih jadi ibarat itu dalam tubuh Kristus ada partsnya ada jantung di dalam kuping di luar tapi one thing yang sama adalah darah yang mengalir gitu aku ngerasa yang mengalir di dalam itu kayak kasih gitu jadi karena ada yang mengalir bersama ya of course revelationnya tuh oh sealiran nih gitu ya satu gelombang ini juga apa ya request juga untuk shocking bareng bersama lebih banyak lagi di sleep-sleep nah tadi tuh satu yang aku mau aku catat ya dari pertama Cici Cici Ernie ngomong gitu ya perbedaan memang dibutuhkan gitu ya dan aku di otak aku tuh kebayangnya tuh langsung kayak pizza pizza yang gede gitu gak tau ya kenapa makanan mungkin aku lapar tapi ada pizza gede terus dibagi-bagi gitu kan soalnya 12 slice gitu kan nah kalau ada potongan yang hilang nih ya gak mungkin dikirim lah kalau orang gak mungkin dinikmati gitu gak mungkin dikirim nih sama tokonya gitu ini pizza kurang satu gak bawa ke lanceng liat ada sebelas gak mungkin diterima dan aku ngeliatnya tuh memang kita semua tuh signifikan gitu itu adalah message yang aku tanya kita semua dapet ya di room ini gak ada yang insignifikan gitu karena di dalam kita itu ada pizza slice-nya Tuhan gitu ya mungkin beda ya apanya mixture pepperoni-nya berapa kejunya berapa topik manasnya berapa tapi intinya kita semua tuh bawa ya sifat Kristus di dalam kita gitu meskipun beda-beda bentuk dan outcome-nya gitu nah menarik ya karena kita tahu ini secara teori kita semua pasti tahu oh iya bener perbedaan itu dibutuhkan gitu ya perlu malah signifikan tuh harus ada perbedaan tapi pada kenyataannya nah ini aku mau share tentang pengalaman personal sih ya pada kenyataannya gitu kenapa tidak semudah itu ya dan aku share dari sesuatu yang emang fresh cukup aku baru alami juga gitu ya gimana kan kalau kita semua di grup ini kayak Cici, Driska, Ezra kayak kalau dapat assignment baru pasti kita oke Tuhan direction-nya gimana gitu kan oke Tuhan visinya apa gitu kan nah gimana kalau visi yang kita terima dari Tuhan ketika digabungkan dengan visi orang lain loh kok beda ya gitu jadi misalnya assignment-nya sama nih tapi kok visinya lain gitu kan terjadilah kebingungan mungkin yang lain gak bingung mungkin hanya saya yang bingung gitu ya disitu aku kayak ngerasa Tuhan aku doa gitu Tuhan ini aku yang salah apa yang sonon salah apa gimana gitu ya dan menarik banget waktu waktu aku lagi kayak bergumul ini Tuhan ingetin tentang peset yang tadi Ezra juga bawain tentang mencuci kaki gitu ya gimana Yesus itu meneladami dari dia lahir lahirnya di kandang ya gak di sana gitu terus di tempat yang hidden semua yang Yesus kerjakan sampai akhir ya matinya pun itu adalah mati yang yang gak banget deh gitu dan itu Yesus itu mengosongkan tadi kan Ezra bilang ya dia gak menganggap oh amogad yang holy yang super di sana enggak dia merendahkan dirinya dan ya aku lihat ya kasih itu pasti bungkusnya humility ada kerendahan hati di situ dan aku satu hal yang aku belajar yang Tuhan juga ingetin adalah Ketika kamu bingung kok visinya lain kok caranya beda kok kebingungan-kebingungan itu itu normal kenapa ya kamu mungkin mata dan dia ada telinga gitu kan wajar terus sekarang pertanyaanku ke Tuhan adalah terus gimana Tuhan caranya untuk posturing hati aku gimana caranya untuk menyikapi hati aku yang suka kayak memberontak jadi kalau murid Yesus 12 aku mungkin ngerasa Petrus lah gitu yang suka ngeblunder gitu ya kayak aku gak jalan terus ayah terus dia kelelap karena takut aku ngerasa aku cukup similar dengan Petrus in that sense gitu jadi cukup ya kayak oke gimana Tuhan dan Tuhan ingetin tentang Yesus gitu go low and serve itu jawaban Tuhan waktu aku bilang gimana terus Tuhan ya menyikapi menyikapi ini hatiku sebagaimana Tuhan bilang go low and serve gitu dan aku teringat sama satu tiba-tiba keinget di Lukas 9 ayat 49-50 ini konteksnya Yesus lagi sama murid-muridnya gitu ya lagi travel lagi menyembuhkan bangkitkan dan lain-lain aku membaca ini ya di Lukas 9 ini judulnya aja buat aku sudah menusuk sangat ke dalam ke sukma orang yang tidak melawan kalian berpihak pada kalian dan harus berkata Tuhan kami melihat orang mengusir satan atas nama Tuhan dan kami melarang dia sebab dia bukan dari kita jadi otak aku konteksnya itu ada circle Yesus dan murid-muridnya terus ada circle juga orang yang dengar pengajaran Yesus mungkin dia ada ikut juga yang 5000 orang dikasih makan dia juga ada di sana tapi dia bukan inner circle Yesus ini jawaban Yesus jangan melarang dia kata Yesus kepada Yohannes dan pengikut-pengikut Yesus yang lainnya sebab orang yang tidak melawan kalian berarti berpihak pada kalian dan waktu aku baca ini benar ya tadi kayaknya siapa yang sempat mention ya Ezra ya kita tuh kawan sekerja bukan lawan tapi sometimes karena ada sebuah idealisme ada sebuah pride aku terus terang merasa waktu Tuhan bilang go low and serve Tuhan tuh lagi ngomong hey Keisia this is your pride just because you hear from me dan orang lain hear differently gak berarti ada yang berada salah enggak it's different pieces aja beda ini beda apa yang namanya jalan yang mungkin di kiri jalan yang di kanan tapi beriringan menuju sebuah tujuan yang sama itu waktu Tuhan menarik ya kayak kemarin ngobrol-ngobrol sama satu temen terus kita mencapai kesimpulan gini sebenarnya waktu kita gak ngalamin apa-apa ya kita tuh ngerasa orang yang udah paling for giving karena udah sejuta orang kita maafin gitu ya terus kita pasti paling humble lah karena kalau serve gak apa-apa aku dihambil disini aja aku dosyopat aja gak usah aku dipangu gitu tapi waktu Tuhan bawa kita ke sebuah situasi yang baru terbukalah hati kita yang ternyata belum mengalami sebuah penyempurnaan keluarlah keluarlah itu kalau buat aku ini idealisme kamu dan waktu sebagai satu tubuh kita berjalan bukan idealisme kamu atau orang lain tapi idealisme aku aku loh kepalanya dan tadi kan ngomongin kayak setiap orang bawa irisan Tuhan yang berbeda tapi seringan nih kenapa kita mencapai kenapa kalau beda itu bisa jadi oposisi ini kita ngomongin kayak mungkin dalam keluarga gak cuma dalam pelayanan lah dalam keluarga kok kamu kayak gini ada ngerasa kayak itu penyerang tadi kan Budriska sempat ngomong sebenarnya di belakang Ezra juga ngomong tentang kayak ketika itu tergesek sebenarnya di situ Tuhan lagi mau reveal nih ada parti dalam hati lu yang masih believe a lie masih percaya sebuah kebohongan mungkin ketika orang melakukan merijak ide kamu kamu maksud apakah aku gak diperhitungkan aku gak berharga misalnya tapi Tuhan ngomong kan no harga lu bukan karena opini lu atau ide lu harga lu karena yang sudah berbahaya disalit jadi kan sebenarnya penyempurnaan itu sampai akhir hidup tapi yang required of us yang tadi juga Ezra ngomong adalah let God wash our feet karena waktu kita jalan ada kerikil ada kerikil-kerikil itu yang mengenai kaki kita aduh kok sakit ya memang kita gak akan bisa menyembuhkan diri sendiri ada offense di hati kita kita kayak itu orang nah ketika kita mulai itu orang mulai keluar nih defenses mulai keluar nih apa namanya pertahanan yang kayak tinggi pride-nya muncul pengen kayak membenarkan disitulah saatnya kita bilang God help please wash my feet karena kebenaran yang aku miliki bukan kebenaran Tuhan aku catat disini yang hidup bersama dengan tenang kesatuan yang sempurna di yang tipi-tip footnote tadi ya waktu kita lihat Yesus dalam orang lain opini-opini menyimpan kita sendiri akan menyusut wah itu aku catat gede-gede sih ini kayaknya mungkin jadi wallpaper atau gimana ya aku ngeliatnya waktu kita oh waktu kita perspektifnya diubahkan gitu ya jadi seringan kita ngeliat orang demikian mungkin karena kacamata kita tadi tuh kacamata yang kita pakai untuk melihat situasi seseorang itu tuh ada garet-garetnya ada apa yang broken mungkin kalau ada embun gitu kan bahkan embun yang lembut itu aja menutupi loh pandangan gitu jadi aku ngeliatnya memang kita apa ya kita harus memberi kaki kita dibasuh sama Tuhan terus menerus gitu kayak kontinuali gitu nah gak ada yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri gak ada yang bisa heal offence yang eh kok ada yang di hati gitu nah ini tadi aku kasih gambar kacang mata buat ilustrasi aja gitu kan sebenarnya gampang ya tinggal dihapus aja nih airnya gitu ya terus jalanan pasti kelihatan oh urus disitu gitu gak ada belokan tapi ya kenyataannya kita tidak bisa menghapus lensa kita sendiri atau mengganti yang broken itu sendiri gitu harus kita waktu Tuhan reveal tugas kita cuma gini oh ada ya Tuhan oke Tuhan help help buat apus nih untuk benerin atau replace bahkan parts of our hearts yang kayaknya broken aku mau terakhir aku mau gak ada ya ada satu lagi dari 1 Korintus 13 aku mau buka itu kita semua tahu ya 1 Korintus 13 itu basically tentang Tuhan sendiri dan itu adalah dan waktu kita menyatu dengan Yesus ini adalah kita gitu aku waktu baca ini aku langsung pantes Tuhan bilang go low and serve gitu kenapa? karena love bears all things regardless of what comes believes all things nah yang ini yang aku mau fokuskan ya looking for the best in each one karena kalau kita memfokuskan tadi kan ngomongin fokus ya kacamata yang burung kalau kacamata kita burung ngeliatnya pasti fokusnya kayak aduh negatif aku udah bilang nih negatif yang dicari pasti yang negatifnya gitu tapi waktu kita menggunakan lensa kasih Kristus 1 Korintus 13 ini kita bisa ngeliat rightly the gold in this person irisan Yesus irisan Tuhan di dalam orang tersebut gitu dan aku suka banget versi tipitnya dibilangin love is a safe place of shelter kasih itu tempat yang aman for it never stops believing the best for others nah tadi kan Rizkan sempat ngomong ya waktu Yesus pilih murid-muridnya yang di film The Chosen itu kalau kalian nonton ya kayak wah luar biasa ya ini Tuhan Yesus banget nih murid-muridnya tuh jujur sangat tidak sempurna dan somplah-somplah gitu tapi Yesus selalu menjadi tempat aman buat mereka gak pernah dia ngejudge gak pernah dia compare gak pernah dia waktu dalam mereka kelemahan Tuhan gak encourage love never takes failure as defeat for it never gives up aku ngerasa memang kasih yang ini ya memang hanya Yesus nih yang bisa memberikan ya udah jelas gitu ya it's impossible for us nah mungkin kita ganti langsak kita tapi waktu tadi kita lihat nih yang Ezra punya apa tadi screensaver yang you already know who you need to see on the seat aku percaya waktu Tuhan ingetin orangnya atau mungkin gak manusia satu tapi mungkin segrombol gitu atau mungkin satu organisasi gitu bahkan satu negara ya possible gitu mau gak kita take that invitation kayak oh God I know siapa yang harus duduk di kursi itu mau gak kita take invitation ini buat nanti kita bawa ke Tuhan gitu Lord bener sih ini ada so many offense ada banyak dalam hatiku ternyata offense terhadap gerombolan ini orang tersebut organisasi ini dan itu would you wash my feet like now nah terakhir aku mau baca 1 Petrus 4.8 tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa kalau di Amplified dia ngomongnya gini above all have vergon and unveiling love for one another because love covers a multitude of sins it overlooks unkindness and unselfishly seeks the best for others jadi aku yakin sih it's not about perfection bukan gimana kita perfect banget bisa mengasih orang dengan demikian enggak tapi tentang we know the truth dan kita bilang God I want to be there Tuhan aku mau nih ada di titik ini gitu saya Yesus yang tahu nih di dalam situ yang dicuci kakinya ada Judas ada Petrus yang udah dikasih tahu kamu akan menyangkal aku terus dibilang enggak mungkin Tuhan enggak enggak menyangkal gitu saya pikir memang jernih itu life journey life journey untuk benar-benar becoming love embracing love and letting us be love gitu sampai kita menjadi kasih itu sendiri terakhir yang aku catat gini ada perbedaan karakter betul tapi gimana kita memposisikan hati gitu yang pertama karena bukan tentang aktivitas mencuci kaki semua orang bisa mencuci kaki tapi hati kita ketika melakukan sesuatu misalnya aku Kisha do this terus hati gue ya lu sih ya karena lu ya karena senior ya kalau aku itu kan bukan hati yang mencuci kaki itu mindset seorang orphan itu seolah-olah kita enggak punya bapak yang peduli dan juga enggak cuma bapak kita tapi bapaknya dia juga gitu ini persennya buat aku kalau udah nih mulai tergosok ya ngadu aja sama bapak gitu dan ask him invite him buat wash our feet yang terluka itu 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 aja dari aku mungkin yang kalian ada mau menambahkan silahkan thank you tokat Riska aku cuma mau menambahkan ini doang maksudnya kita semua disini tuh juga belum sempurna dan kita tuh juga masih dalam perjalanan karena ini kayak yang tadi Keja bilang itu ini adalah lifetime ya ada sesuatu yang perjalanan yang seumur hidup karena selama kecuali kita tinggalnya di hutan ini gak akan menjadi jernih tapi karena kita hidupnya di mana-mana itu ada manusia dan kita juga apa maksudnya membawa apa apa yang menjadi hatinya Tuhan yaitu pertama perintah pertama kasihilah Tuhan segenap hatimu dan segenap jiwamu tapi yang kedua yang kita sering kayak aduh Tuhan ini susah nih gitu tapi apa banyak hal juga saya dapatkan dari sesi malam ini dari teman-teman yang bagikan itu juga tentang kebenaran bahwa kita tuh pasti gak sanggup dan gak kuat tapi ada kasihnya Kristus yang memampukan dan melalui pewayuan yang Tuhan kasih itu yang memampukan kita bisa mengasihi karena gak mungkin kita pakai kekuatan sendiri gitu pakai kekuatan sendiri bisa sih tapi cepat atau lambat akan meledak gitu karena pakai kekuatan sendiri tapi kalau kalau dari pewayuan dan kasihnya Tuhan itu bukan mengubahkan orang lain tapi mengubahkan diri kita masing-masing aku rasa itu dari aku dan pokoknya kita aku mau encourage kita semua sama-sama untuk memegang kebenaran siapa dari kita siapa kita di dalam dia dan bahwa dia lah sang kasih yang kayak minggu kemarin James itu bagikan dia adalah sang kasih dan sang kasih itu tinggal di dalam kita dan itulah yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari gitu nah untuk teman-teman ada yang mau ditambahkan silahkan Kak Driska silahkan cukup si ci aku oke udah gak ya oke terima kasih semuanya apa sorry silahkan aku tadi keingetinnya sih di kisah tadi itu pertama itu Yesus nanggalin jubahnya dulu sebelum dia cuci kaki murid-muridnya dia nanggalin jubahnya dulu artinya ada kesetaraan dengan Tuhan tadi itu yang ditanggalkan dan dia ngambil rupa sebagai orang hamba gitu kadang buat kita juga nih kenapa sih susah buat kita cuci kaki orang lain tuh kadang kita masih pakai jubah kenapa sih susah kita buat bisa cuci kaki orang lain buat kita bisa mengasihi orang lain kadang tuh karena kita masih pakai jubah gitu kayak masih ada identitas yang kita pegang masih ada kesombongan yang kita pegang masih ada pride-pride yang kita pegang sampai kita tuh susah nih kayaknya gue kan pakai jubah gue gak bisa jongkok dan cuci kaki orang gitu kotor gitu ya jawabannya simply kita take off jubahnya simply kita take off apa yang mungkin selama ini kita pegang jadi identitas kita dan go low tadi kayak kaki Jabila ngambil rupa seorang hamba untuk bisa cuci kaki orang lain gitu ya mungkin itu dan kayak tadi kayak Petrus tadi itu mungkin ketika kita menolak dicuci kakinya sama Tuhan bisa jadi itu menandakan kitanya yang sombong gitu ketika kita menolak kita bersihin sama Tuhan mungkin kitanya yang lagi ngerasa enggak enggak Tuhan gue gak perlu dicuci gue udah bersih oh gak perlu Tuhan gue udah cukup baik gitu bisa jadi itu indikasi-indikasi yang ternyata kitanya yang lagi sombong sebenarnya ketika kita malah nyuruh Tuhan nyuci kaki orang dulu bukan nyuci kaki kita gitu jadi terakhir banget terakhir banget ketika Yesus cuci kaki murid-muridnya 12 itu include ada Yudasis Kariot di situ Yesus mencuci kaki murid-muridnya itu bukan sebagai bentuk sogokan untuk murid-muridnya menerima dia Yesus mencuci kaki murid-muridnya itu semua simply benar-benar karena kasih karena kasih benar-benar karena kasih gitu gak ada tuntutan lain yang gak ada keinginan lain gitu ada keinginan buat dia pengen si murid-murid ini mencuci kaki yang lain tapi itu semuanya diberikan lebih dulu diberikan di awal tanpa embel-embel tuntutan yang yang lu musuh banget begini gitu bahkan dia mengasihi mengetahui ada kemungkinan dia akan dihianati jadi kita pun mencuci kaki orang lain itu bukan supaya orang yang gak menghianati kita karena itu yang bikin kita bisa lelah karena mungkin sangat mungkin ketika kita cuci kaki orang orang itu kembali menyakiti kita sangat mungkin gitu tapi kita mengasihi kaki salah mencuci kaki orang mengasihi orang lain itu karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita karena Tuhan lebih dulu cuci kaki kita gitu jadi despite semua alasan-alasan untuk tidak mengasihi Yesus tetap mengasihi begitu juga kita meskipun banyak alasan untuk tidak mengasihi tidak mencuci kaki orang lain tapi kita kayak gitu karena Tuhan udah lebih dulu kasih contoh dan leladan udah itu aja thank you oke terima kasih semuanya ya selamat menikmati